Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Kreatif Channel Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbulawan Channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys Balik lagi di Kumbung Insan yang sederhana ini Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua Terutama buat para petani jamur pemula Semoga kalian bisa mengambil informasi Mengambil manfaat dari channel ini ya guys Yang belum subscribe, kembali diseningatkan Jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya Supaya gak ketinggalan uploadan terbaru dari Kreatif Channel Dan jangan lupa ada giveaway di 5000 subscriber ya guys Sekarang udah 4918 atau 20 ya guys Pokoknya udah 4900 Mungkin ada sekitar 80-an lagi 80 subscriber Maka kita akan undi giveaway-nya Yaitu yang pertama Pulsar, kemudian yang kedua Baglock, kemudian yang ketiga F2, kemudian yang keempat F1, kemudian yang kelima F0, kemudian yang keenam SPB, kemudian yang ketujuh Pelatihan ya guys Pelatihannya ini untuk 5 orang Pelatihan pembuatan baglock gratis Dari 0 sampai jadi Baglocknya garansi dari Insan Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat Ilmunya Jadi buat teman-teman yang mau mengikuti giveaway-nya Silahkan di komen ya guys ya Silahkan di komen di bawah Mau yang mana yang sering Rokomen yang rajin nongol itu Bisa berpeluang lebih besar Memenangkan giveaway guys Nah jadi itu ya guys ya Jadi Pada kesempatan kali ini Insan mau membahas masalah Baglock baru nih guys Jadi ini satu rak baglock baru Alhamdulillah udah ada yang mulai nongol Jadi masih ada masuk pertanyaan Berapa lama sih bang Baglock Ataupun jamur itu Pertama kali tumbuh Dari mulai penuh ya guys ya Ada juga yang bertanya Bang Dari mana sih Ngitungnya Usia baglock 3 bulan itu Apakah dari mulai Ditanam bibit Ataukah dari mulai Jamur itu tumbuh pertama Nah seperti itu ya guys Ataukah dari mulai Buka cincin Ataukah dari mulai Full Nah Ternyata pertanyaannya Masih sekitaran itu guys Buat teman-teman Ya mudah-mudahan Insan selalu sabar Mengulang-ulang materi yang sama Buat yang udah tau Ya gak apa-apa ya guys ya Semoga ini bisa menjadi Pengalaman kita Yang lebih banyak lagi Berbagi ilmu itu Indah ya guys ya Mudah-mudahan Bisa semakin sukses Semakin maju ke depannya Nah seperti itu guys Jadi kita mulai Dari yang pertama ya guys ya Pertanyaannya Berapa lama sih Jamur pertama itu Tumbuh ya guys ya Dari mulai buka cincin Kersi untuk wilayah Sumatera Utara Rata-rata dibuka sih guys Cincinnya Dibuka dipotong Ataupun digulung Nah seperti itu guys Cuman kalau di wilayah Jawa sana Memang rata-rata Ada yang kertasnya gak dibuka Jadi ditumbuhkan pertama itu Langsung menyondol Atau langsung merobek kertas ya guys ya Wah itu bibitnya super-super sekali ya guys ya Tapi nunggunya mungkin bisa hampir satu bulanan Saat beglep udah full Jadi untuk apa kita menunggu lama Sementara kita bisa mempersingkat waktu Dengan cara membuka permukaan Seperti ini Memang ada dampaknya Ada negatifnya Ada positifnya Cuman ya Kita ambil yang lebih banyaknya lah ya guys ya Tujuan kita memelihara beglock itu Untuk mendapatkan jamur ya Kalau beglocknya kering Rusak Abis Yaudah gak apa-apa Kita buang Kita ganti yang baru Yang penting udah menghasilkan jamur Daripada kita simpen lama-lama Toh beglocknya tumbuhnya lama Enggak produktif Satu bulan cuman tumbuh satu kali Memang usia lognya bisa Sampai empat bulan lima bulan guys Tapi satu bulan tumbuhnya cuman satu kali Nanti tiga minggu lagi baru tumbuh lagi Nah itu untuk apa ya guys Itu cuman buang-buang waktu Dan sangat melelahkan ya guys Kecuali kalau kalian punya puluhan ribu beglock Misalkan 30 ribu atau 50 ribu beglock Untuk melancarkan pemasaran dan putaran produksi Mungkin cara seperti itu bisa Tapi kalau misalkan kalian pemula yang hanya mencoba 500 beglock dulu Nah permukaannya dibuka seperti ini Ini udah lebih efektif ya guys Bukaannya seperti ini guys Nah dipotong permukaannya Ataupun digulung Nah seperti itu guys Kalau digulung dia ya bisa juga Cuman rata-rata nanti akan menyimpan air seperti ini guys Kalau digulung Menyimpan air yang agak banyak Nah itu kalau enggak cepat kering Itu bisa membusukkan bagian log yang bawah Nah jadi itu ya guys Jadi panen pertama Kita muter-muter nih Panen pertama Itu kisaran antara 10 sampai dengan 20 hari sih guys Kalau dari beglocknya insan Paling lama itu 20 hari dari mulai permukaannya ini dipotong Itu udah tumbuh Cuman rata-rata normalnya ya 10 sampai 15 hari Nah kalau yang paling lama Mungkin itu tergantung dari faktor cuaca Kemudian penyiramannya Ataupun pengendalian suhu kumbungnya yang belum sesuai Belum mahir Nah jadi banyak faktornya guys ya Kalau misalkan cuacanya hujan-hujan Mendung-mendung Mudah-mudahan 1 minggu Ataupun 10 hari itu paling cepat ya Itu udah tumbuh guys Pinheadnya udah nongol seperti ini Nah jadi itu guys ya jawabannya Kemudian panen keduanya bang Berapa lama lagi Kemudian panen keduanya mas Berapa lama lagi Itu ya sekitar segitu guys Intervalnya 15 sampai 20 hari 15 sampai 20 hari Makanya kalau kalian mau serius Memulai usaha jamur tiram itu Ya minimal punya log 1000 ya guys ya Nah temen kalau gak ada modal ya 700 atau 500 Bisa lah Tapi ya putarannya agak lama Produksi jamurnya Karena sedikit ya guys ya Mungkin peraliannya Cuman sekitar 2 kg-an 3 kg Nah seperti itu Tapi kalau kalian punya 1000 Mungkin peraliannya bisa 5 kg-an 6 kg-an 7 kg Nah seperti itu guys Nah jadi intervalnya segitu ya guys ya Nah dan kemudian apakah bang Panen Pertama dan kedua Ketiga itu sama terus Kalau panen pertama itu 2 on Panen kedua 2 on Wah gak bisa ya guys ya Bisa cepat kaya nanti kita Jadi petani jamur Kalau panennya sama terus Nah jadi Kalau misalkan panen pertama itu Udah 2 on Itu udah super ya guys ya Mungkin gak jarang lah Jarang 2 on Paling mentok 1.8 1.7 Panen kedua nanti udah 1.5 Kemudian panen ketiga Udah 1.3 Atau 1 on Nah seperti itu Kemudian kalau insan Udah buka belakang aja Nah itu udah berapa on tadi ya guys ya Udah hampir 4 on lebih Tinggal hanya belakang 1 kali Dapet setengah on Ataupun 1 on Ya udah alhamdulillah Nah jadi seperti itu Bagelok udah harus dibuang Udah ganti yang baru Supaya produksinya itu Kembali full Karena kita punya amunisi baru Bagelok baru Yang memiliki nutrisi penuh guys Nah kemudian balik ke pertanyaan Yang selanjutnya guys Pertanyaannya itu bang Bagaimana sih menghitung Bageloknya itu Dari kapan Dari usia bibit ditanam Atau dari usia Jamur pertama tumbuh Atau dari usia Misilium sudah penuh Nah kalau pertanyaan seperti itu Itu gimana ya guys Itu udah terserah kita aja sih guys Jawabannya gimana ya Kalau misalkan Kalian mau menghitungnya Dari pertama ditanam bibit Ya udah gak apa-apa Kalau misalkan Kalian mau menghitungnya Dari bageloknya Udah penuh ya gak apa-apa Cuma rata-rata normalnya Penghitungan itu dimulai Saat cincin dibuka Saat udah dibuka gini Ini udah terhitung satu hari ya guys ya Jadi kalau misalkan Panen pertama 10 hari kemudian Nah itu udah terhitung 10 hari Jadi kita menghitung Bagelok produktif itu Saat cincinnya Ataupun permukaan locknya Udah dibuka seperti ini Ataupun kalau misalkan Kalian yang gak Modelnya yang gak membuka cincin Kemudian kalian yang gak Membuka kertas Nunggu tumbuh pertama Nah itu ya udah Dimulai dari Saat misilium penuh lah ya guys Saat misilium penuh Insan gak menyalahkan Cara yang seperti itu Cuman ya Kalau menurut Insan Di wilayah Sumatera Utara sendiri Kurang digunakan Cara seperti itu Mungkin karena iklimnya Yang agak sedikit tropis Agak sedikit panas Jamur lama tumbuh Bahkan kalau gak dibuka Bukannya malah nongol Dia malah mati ya guys ya Misiliumnya di dalam Kering Karena memang ya Tidak ada power Untuk menyorong Kertas itu tadi Ada sebagian beberapa lah Yang mungkin bisa Menyondol kertas Tapi ya rata-rata Gak bisa guys Mati Insan pernah eksperimen kan guys Kalau gak salah Videonya udah Insan upload juga Jadi buat teman-teman Silahkan diambil Informasi Ataupun silahkan Disaring ilmu baiknya Jangan digunakan ilmu Yang gak baiknya Karena ya manusia Pasti ada baiknya Ada gak baiknya ya guys Silahkan diambil Manfaatnya Kalau ada yang salah Insan mohon maaf Kalau ada yang mau ditanyakan lagi Tulis aja di kolom komentar Di bawah Atau dari WA Kita jumpa di video yang berikutnya Jangan lupa di subscribe Like dan share Kepada teman-teman yang lain Supaya semakin banyak teman-teman Yang mendapatkan ilmu Lebih dan kurang Insan mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya